Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi trik bagaimana membuat satu halaman di excel ada dua cara sudah saya siapkan excelnya dua dana bantuan satu, dana bantuan dua nanti ini kita menggunakan cara satu, ini menggunakan cara dua mungkin di video sebelumnya pernah saya ulas ini hampir mirip tapi ini beda cara sudah saya buka dana bantuan satu abaikan isinya, kita fokus trik manage excelnya kita scroll ke bawah, ada 45 record data kemudian kita bisa mengaktifkan halamannya terlebih dahulu ya di bagian view kemudian break preview ini fungsinya untuk mengaktifkan halamannya nah ini ya, sudah oke halamannya ini loh, pek 1 pek 2, pek 3, pek 4 pek 5, pek 6 berarti ada 6 halamannya padahal kalau kita pikirkan data ini kita pengennya hanya satu halaman ini yang saya blok ini tapi ternyata memang menjadi 6 halaman tidak ketemu tujuan kalau gini ya maka caranya sekarang kita blok kita blok datanya ini ya, kita blok kemudian data yang ingin kita cetak lah ya kita blok, kemudian di bagian back layout ini kita pilih set print area artinya ini merupakan area yang pengen kita cetak yang warna biru tadi yang polis yang kita blok tadi ya nah kemudian bagaimana supaya menjadi satu halaman nah maka caranya saudara di bagian sini ya masuk di print preview nah gini ya kalau kita pengen preview tetap menjadi 6 ya ini ya kita next 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 sampai akhir ya tetap 6 ini ya ini ya 6 ya kita balik ke depan nah sekarang kita aktifkan di bagian back setupnya ini ya kita mainkan ini ya kita turunkan scrollingnya supaya masuk satu halaman triknya misal 80 kayak apa jadinya oh belum ya belum kita turunkan lagi misalkan menjadi 70 oh belum kita turunkan misalkan 50 nah ini bisa masuk ini kayaknya kita aktifkan show marginnya kita geser-geser nah kita klik ya masuk ya kita geser coba masuk ya nah ini kan jadi satu halaman ya cuma back 1 of 1 persis datanya juga 45 record data ini masuk ini coba kita close nah sekarang backnya cuma satu ya menjadi satu halaman ini sudah bisa ini ya ya kan tinggal cetak saja print kita cetak all all ini ya cuma satu karena cuma satu halaman tadi ya kita pilih misalkan satu ke satu ini satu halaman ya kemudian printnya kita pilih yang mana karena gak ada kita pilih apa namanya pakai pdf aja ya misalnya data pertama satu halaman gini ya kita cek data pertama satu halaman ya nah satu halaman ya satu per satu ya oke trik pertama ini bisa ya dan sukses kita keluarkan saja ini kita gak usah simpan sekarang pakai trik yang kedua kita print preview ya ini harusnya juga 6 tadi ya karena sama ya ya bener ya 6 ya dan 6 nah ini caranya bagaimana supaya ini bisa masuk seperti biasa kita block dulu yang pengen kita cetak kemudian kita set print area ya kita preview lagi ya nah masih sama kalau masih sama kita aktifkan show marginnya supaya untuk bisa mengatur kertasnya terus kita masuk di pack setup lagi ini kita atur kertasnya kertas apa kita gunakan A4 ya nah disini kita mainkan kita buat satu halaman dari 6 tadi ya ini 6 ya gak apa-apa 6 aja supaya gabung ke satu 6 bagian ke satu halaman nah masuk ya tuh ini lebih cepat kalau ini ya nah ini kita tinggal print aja kalau udah kayak gini tinggal print nah kalau ini gak kelihatan garisnya ini kan gak kelihatan tuh geser aja ini yang penting udah kita aktifkan sumarjinnya geser kalau enggak kalau misalnya nano gesernya ke kiri geser ke kiri geser 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 ke kanan kalau belum lagi setting setting lagi ya ini bisa geser ke kiri dahan ya masuk ya sudah ya tinggal cetak print pilih satu ke satu pakai trik 2 misalnya nah setelah bisa memilih pakai trik mana ya naknya trik 1 atau trik 2 mudah-mudahan video ini bisa menjawab kawan-kawan semua ketika kesulitan dalam mencetak data Excel jadi gak usah bingung gunakan 2 trik ini mudah-mudahan video ini banyak manfaatnya saya kiri bila hitaufik berdaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh